Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Zemalya Seperti judulnya disini aku mau nge-battle 2 Agnes Pot Treatment Yang satu dari internasional dan yang satu dari lokal aja Sebelum lanjut, boleh dong dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen ya Terima kasih Jadi disini aku mau nge-battle Agnes Pot Treatment dari Skintific vs Adara Ini Skintific aku di video aku beberapa waktu yang lalu Untuk review dari Skintific ini Banyak banget yang protes kalau misal Skintific ini bukan brand lokal Tapi dia dari Kanada Ya maaf banget aku salah informasi Tapi yang disini udah aku ralat di bagian deskripsinya Dan juga di thumbnailnya dan juga di judulnya Udah aku ilangin kata-kata lokalnya Makasih banget buat kalian yang udah ngoreksi kekurangan-keukuran di videoku yang tentang Skintific ini Dan lanjut disini aku yang pertama dihina mau nge-battle dari segi harga Untuk harganya disini hampir 2 kalinya Jadi untuk yang lokal atau dari Adara ini dia sekitar 30-40 ribu Tapi untuk yang Skintific ini dia bisa di angka 80-90 ribu rupiah Dan untuk packagingnya disini hampir sama isinya 10 ml Walaupun untuk yang Adara dia bentuknya kayak lebih pendek dan lebar ya Tapi untuk isinya sama dia mereka sama-sama 10 ml Dan untuk dari komposisinya produk ini Dua produk ini dia itu punya formula yang berbeda Walaupun ada bahan yang sama yaitu salicylic acid Tapi ada beberapa bahan yang memberikan untuk dua produk ini Kalau misal yang Skintific Dia mengandung serumide yang dia berfungsi sebagai anti-iritasi atau anti-inflammasi Tapi untuk yang Adara disini dia mengandung bifenom Untuk sebagai antibakterinya selain salicylic acid ya Tapi dia juga mengandung niacinamide yang berfungsi untuk pencerahan buka sederawat Dan juga hyaluronic acid yang berfungsi juga untuk merawat skin barrier kita Agar dia tetap sehat atau gak bikin kekeringan di kulit kita Jadi dua produk ini walaupun dia itu formula atau komposisinya agak sedikit berbeda Tapi fungsinya di kulitku benar-benar hampir sama Dan walaupun juga untuk yang Adara dia gak banyak banget klaimnya Dia gak klaim akan meredakan bekas jerawat Dan akan meredakan jerawat dalam sekian jam Tapi dia benar-benar bisa banget diandalin buat mengatasi jerawat kalian Dan untuk yang Skintific ini dia juga cakep Tapi kalau misal aku udah nemuin yang lokal dan apalagi di harganya lebih murah Otomatis pasti aku bakalan pilih yang lokal Dan kalau misal yang Skintific ini dia itu dengan teknologi Teknologi yang dia pakai itu dengan teknologi TTI atau Trilogy Triangel Effect Jadi dia bisa buat mengatasi masalah di kulit kita dengan cepat tapi tanpa mengiritasi kulit kita Teknologi yang dipakai sama Adara disini adalah teknologi time release yang dia itu melepaskan salisilic acid secara bertahap Agar hasilnya itu lebih maksimal tanpa mengiritasi kulit kita Jadi kedua produk memang dia teknologinya beda tapi benar-benar sama banget untuk hasilnya Hasil kerjanya di kulit kita tuh di jerawat kita tuh benar-benar cakep Hampir sama Ini perbedaan tekstur dua produk ini Jadi untuk yang Adara dia benar-benar lebih bening seperti namanya Adara Big Clear Dua produk ini mereka gak berbau semua dan juga mereka gak bikin perih, gatel, cekit-cekit dan yang lainnya Untuk dari tekstur gelnya juga benar-benar sama banget Gak ada perbedaannya hanya di segi warna aja untuk yang Adara dia lebih bening Ini hasilnya di kulitku karena jerawatnya dia lebih bandel jadi dia ada sedikit bekasnya Dan untuk yang skintific karena dia bukan tipe jerawat yang bandel jadi di kulitku dia gak sama sekali nimbulin bekas Dan segini di video yang aku battle antara dua acne spot treatment Yang satu dari international Canada dan yang satu dari lokal Indonesia Kalau kalian sendiri kalian pilih yang mana? Internasional atau yang lokal? Kalau aku sih yang lokal aja karena untuk hari hasilnya juga benar-benar hampir banget sama dengan harga yang hampir setengahnya aja lebih murah Dan untuk yang pasti dia lokal jadi kita harus bangga pakai produk-produk sekitar lokal Terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa dukung channel aku dengan cara klik subscribe dan like Sampai ketemu di video yang lainnya Wassalamualaikum Bye Terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan like ya Assalamualaikum Terima kasih udah nonton video ini